Bang, Abang ini kan selama ini juga berkomunikasi aktif dengan Pak Jokowi ya. Kalau Abang melihat itu sebenarnya posisioning Pak Jokowi itu gimana sih Bang? Terkait dengan Pilpres 2024 yang Abang ketahui. Gini ya, dalam satu kesempatan di Pasar Palungan saya langsung tanya ke dia. Dan sampai saat ini saya selalu bercerita kemana-mana ketika diwawancara WM Media bagaimana. Ya saya ceritakan saja. Ya saya tanya sama Presiden. Ya saya ganjar Pak Nowo. Ya, ya, ya. Itu loh. Bahwa ada orang yang menafsirkan bahwa Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo lalu kemudian disebut sebagai main di dua kaki. Menurut Abang logis gak analisa ini Pak? Sebagai Menteri Prabowo itu akan sering bertemu Presiden. Kemarin misalnya di salah satu acara dia nyupirin Presiden. Ya. Ya sebagai Menteri dan sebagai pembantu Presiden. Ya. Ya dia bisa lakukan itu. Itu gak mungkin Presiden yang nyupirin dia gitu loh. Artinya bahwa kalau kemudian dia nyupirin Presiden lalu kemudian digoreng seolah-olah ini membuktikan tanda-tanda segala macam begini. Ya menurut saya itu juga tidak mencerdaskan rakyat ya. Bahwa kemudian dia Menteri pembantu Presiden dalam agenda-agenda terkait atau Presiden minta didampingi ya dia harus ikut. Ya. Kalau kemudian naik mobil bareng yang nyupir harus Menteri. Ya. Bukan Presidennya gitu loh. Itu tidak ada yang istimewa. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi menurut Abang sebenarnya firm Pak Jokowi itu tidak berada di dua sisi gitu. Tidak berada di dua kaki itu gak firm ya Pak? Yang saya dengar dari ucapan Presiden confirm 100%. Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan ini maunya apa ya, maunya apa segala macam. Ada kesempatan saya tanya saja. Ya, ya, ya. Itu ya. Bang, kalau Abang melihat selama, Abang percaya survei gak? Survei-survei yang dilakukan lembaga survei selama ini, Abang percaya setengah percaya, tidak percaya atau percaya Bang? Nah, ada yang saya percaya, ada juga tidak. Karena dulu juga kan sempat ada peristiwa, satu lembaga survei 2019 ya, mensurvei begitu total lebih dari 100% angkanya gitu loh. Ya, ya, ya. Itu kan ada itu peristiwa dulu. Ya, ya. Dan lembaga survei itu kan terdengar lagi hari ini gitu loh. Ya, ya. Nah, yang seperti-seperti itu ya sulit kita percayalah. Ya. Dan secara umum lembaga survei kan selalu menempatkan Pak Prabowo di atas Mas Ganjar ya. Apalagi setelah partai tanggal 21 April 2023 lalu secara resmi menyampaikan, mengumumkan bahwa Mas Ganjar sebagai calon presiden. Menurut Abang gimana, Pak? Kalau kita lihat dari lama kerja dan lama deklarasi, Prabowo sudah deklarasi sekitar 11,5 bulan yang lalu. Ganjar baru 21 April, baru beberapa bulan. Ya. Artinya bahwa Prabowo berlari lebih jauh atau berjalan lebih jauh, ya karena dia statuan saja. Gak ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ya, ya. Kalau kemudian surveinya 2%, 1,5%, 1% di atas Ganjar, kalau tiga pasangan calon berdasarkan situasi hari ini, gak istimewa. Tidak sesuatu yang luar biasa dan tidak sesuatu yang harus kita khawatirkan. Hmm. Itu loh. Tidak sesuatu yang luar biasa.